Rapat Kerja Nasional keempat PDI Perjuangan menekankan kedaulatan dan ketahanan pangan demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Baik Presiden Jokowi Dodo maupun Ketua Umum PDI Perjuangan Mikawatir Sukarno Putri mengajak semua pihak memastikan Indonesia mandiri dan mampu menciptakan ketahanan pangan. Terima kasih. Salah satunya dengan mengembangkan diversifikasi pangan, tidak melulu bergantung pada beras, namun ada banyak sumber makanan lain yang bernilai gizi tinggi sebagai alternatif beras maupun gandum. Saya masuk impor gandum itu 0 persen. Saya bukannya anti gandum, saya juga senang hamburger, mie, namun mengingat gandum tadi telah saya terangkan tidak bisa ditanam di sini. Guna mengurangi ketergantungannya, bukankah kita memiliki 10 sumber pangan lainnya, yaitu hanjali, jagung, pisang, porang, sagu, singkong, sorghum, sukun, talas, dan ubi jalar. Yang tentunya kalau diolah dan di-backup oleh badan riset inovasi nasional kita ini bisa mensubstitusi gandum. Pada kesempatan kedua, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menyampaikan persoalan pangan harus diurus secara serius dari hulu ke hilir dengan modernisasi dan digitalisasi baik dalam bidang pertanian maupun perikanan. Dan kita punya analisis semuanya dengan bantuan EI, kita bisa gunakan hasilnya untuk melakukan modernisasi dan industrialisasi agar bisa berjalan on the track. Dan teknologi serta pesawat modifikasi cuaca mesti kita tambah agar jumlahnya bisa memenuhi dan kita bisa mempercepat seluruh target yang mau kita capai. Sementara Presiden Jokowi Dodo menekankan ancaman krisis pangan dunia akibat kondisi iklim yang tidak menentu hingga konflik geopolitik Perang Rusia-Ukraina yang berdampak pada naiknya harga pangan. Kelangkaan pangan global sedang terjadi. Karena pertumbuhan penduduk kita 1,25 persen, kenaikannya per tahun. Artinya sekali lagi pangan menjadi kunci seperti yang disampaikan oleh Bung Karno, pangan merupakan mati hidupnya suatu bangsa. Itu betul sekali. Beliau sudah melihat kejadian yang sekarang ini kita alami. Untuk itu Presiden menekankan agar penerusnya wajib memiliki rencana yang matang dalam ketahanan pangan agar keselamatan dan kesejahteraan rakyat terjamin. Presidia, Claudia, dan Ahmad Teguh melaporkan dari Jakarta. Presidia, Claudia, dan Ahmad Teguh melaporkan dari Jakarta.